Selamat menikmati Dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yosua pasal 5 ayat 1 sampai 12 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Ketika berkemah di Gilgal orang Israel merayakan pascah pada tanggal 14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko Sehari sesudah pascah tepat pada hari itu mereka makan roti tidak beragi dan gandum panggang hasil bumi dari negeri itu Lalu mana berhenti turun pada hari itu ketika mereka makan hasil bumi dari negeri itu Tidak ada lagi mana bagi orang Israel Pada tahun itu mereka makan hasil bumi kanaan Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yosua pasal 5 ayat 12 Lalu mana berhenti turun pada hari itu ketika mereka makan hasil bumi dari negeri itu Tidak ada lagi mana bagi orang Israel Pada tahun itu mereka makan hasil bumi kanaan Renungan hari ini berjudul Saat mana berhenti Berapakah jumlah orang Israel ketika mereka meninggalkan perbudakan Mesir? Kitab keluaran mencatat jumlahnya sekitar 600 ribu laki-laki dewasa Itu belum termasuk anak-anak, remaja dan perempuan Serta banyak orang dari berbagai bangsa yang menggabungkan diri dengan mereka Para ahli memperkirakan totalnya ialah sekitar 2 atau 2,5 juta orang Pertanyaannya Bagaimana cara mencukupi kebutuhan orang sebanyak itu Dalam pengembaraan selama 40 tahun di Padanggurun? Jawabnya ialah mukjizat Allah menyediakan mereka mana Roti dari surga Roti malaikat Bentuknya tipis seperti sisik Halus seperti embun beku Berwarna putih seperti biji ketumbar Rasanya seperti rasa kue madu Dapat diolah dengan cara dimasak atau dibakar Ketika umat Israel tiba di Tanah Kanaan Waktunya bertepatan dengan Pasca Yakni peringatan kelepasan dari Mesir Esoknya setelah mereka memakan hasil Tanah Perjanjian itu Allah berhenti menurunkan mana buat mereka Kini Allah memelihara mereka dengan hasil negeri kanaan yang melimpah Dengan susu dan madu seperti yang telah dia janjikan Pemeliharaan Allah atas umatnya memang hadir dalam beragam cara Melalui hasil usaha dan pekerjaan kita Melalui keluarga serta kemurahan hati orang-orang di sekitar kita Bahkan melalui mukjizatnya Dia menyediakan serta mencukupkan keperluan kita Karenanya patutlah kita senantiasa menyadari Serta mensyukuri berkat-berkatnya Mana memang berhenti Tetapi penyertaan dan pemeliharaannya atas umatnya Tetap ada sampai selamanya Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Terjadi dengan berbagai cara dalam kehidupan kita Mari menyadarinya Serta mensyukurinya Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Rekening Bank BCA nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Jalung Terima kasih telah menonton!